Terima kasih. 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 Demi kebaikan kan? Gak apa-apa kan, Ma? Lik, gue baik dulu ya. Iya. Kalau gue boleh kasih saran sama lo, seburuk apapun hubungan lo sama Mama. Mama itu kan tetap ibu kandung lo sendiri, kan? Iya, semua orang tua itu, Lik. Pasti menginginkan anaknya bahagia. Kalau lo mau mendapat trust itu dari Mama, lo harus deketin Mama, Lik. Bukan malah mengingat kayak gini. Yaudah, lo yang sabar ya. Gue balik ya. Makasih, Mas. Ya Allah, Malik. Mama jadi gak bisa tidur mikirin kau. Ma. Kalau Mama jadi gelisah sampai gak bisa tidur kayak gini gara-gara mikirin Malik. Udah lama, kita ke rumah sakit aja ya. Apa kamu bilang? Kita besuk ranum di rumah sakit, besuk si Gembel itu. Bagus benar. Makin ngelunjak, makin GR aja tuh si Gembel. Mah, mengalah untuk menang sekali-sekali gak apa-apa, kan? Maksud kamu tuh apa sih, Paris? Gini, Ma. Mama pasti pengen banget kan Malik pulang rumah ini lagi. Nah, kalau Mama benar-benar ingin Malik balik lagi ke rumah ini, Mama harus baik bikin ranum. Gimana, Ma? Keras tuh gak bisa dilawan dengan keras juga loh, Ma. Kalau Mama gak mau kesana sendirian, aku temenin. Baik, baik. Besok kita ke rumah sakit, tapi bukan besuk si Gembel itu. Tapi Mama mau mengajak Malik pulang ke rumah. Ya? Yaudah, Mila sekalian diajak ya, Ma, ya? Yaudah, Mila diajak aja. Biar kita lebih gampang memujuk Malik buat pulang ke rumah, ya? Biar kita lebih gampang. Sari kata-kalian diajak. Alhamdulillah, makasih emah udah mau juga kesini. Malik, gimana keadaan kamu, Malik? Kamu baik, kan? Aku baik mengalami lama, Cuman, Ranum, Ranum, Ma. Udah, saya nggak usah kamu terus, ya. Mama tahu apa yang harus kamu bilang sama ke Mama, ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Tak sepatah katapun yang dapat ungkam kebesarannya Dan tak seindah apapun yang dapat melukiskan tamatnya Seperti indah asmah muda Allah yang menyejukkan kamu Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, jujur Mama sangat kecewa. Karena kamu lebih memilih Dan lebih membela gadis yang belum tentu jadi istri kamu Daripada Mama kamu sendiri Padahal kamu tahu nggak, Malik? Ibunya Ranum itu menuduh Mama Penyebab kecelakaannya Ranum Dia itu marah-marah sama Mama untuk nggak sopan Coba Gimana Mama rela Melepaskan kamu mau menikah sama anak gadisnya? Mama nggak mau kamu Kamu menikahi gadis yang latar belakangnya nggak jelas seperti itu, Malik Ma Ranum itu beda sama ibunya, Ma Malik Kita ini orang timur, Nah Pernikahan orang timur itu adalah pernikahan dua keluarga besar Dan harus jelas latar belakangnya, Malik Maaf, Ma Kalau Mama kesini cuma hanya untuk marah-marah soal itu Jujur aku kecewa, Ma Intinya begini ya, Malik Mama tidak suka dengan cara ibunya Ranum yang Yang menuduh Mama mengakibatkan Ranum itu kecelakaan Padahal Ranum itu kecelakaan karena kecerobohan dia sendiri, kan? Ya kalau menurut aku Emang ibunya Ranum itu keterlaluan sih, Mas Jadi Mas Malik jangan belain Ranum sama ibunya itu terus, dong? De, bukan gitu maksudnya, Ma Gini ya Mas itu cuma mau meluruskan pikiran Mama sama kalian semua Soal Ranum Ranum itu nggak sama seperti ibunya Mali Kamu pulang ya, Nat? Ma 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 Aku nggak mungkin pulang, Ma Ranum kan sedang kritis, Ma Ya Berarti kalau Ranum sudah membaik Kamu pulang kan, Malik Ma Aku akan pulang Kalau Mama merustuin aku sama Ranum Terlalu berat buat Mama syarat kamu itu, Malik Kalau gitu aku nggak bisa mau apa-apa lagi, Ma Karena cuma itu syaratnya, Ma Kalau Mama mau aku pulang ke rumah Mama itu cuma melakukan yang terbaik buat kamu Tapi kalau kamu ngeyel Mama juga nggak bisa berbuat apa-apa kan, Malik Tapi buat Mama Saat ini kamu betul-betul tidak tertolong lagi, Malik Mas Malik nggak kasian sama Mama Tuh liat, Mama sampai sedih loh Mas Iya, Malik Udah lah, kamu jangan keras kepala ya Kasian dong Mama sedih terus Kamu tega Nggak kan Kalian itu nggak perlu memaksa Malik untuk pulang Malik itu kan sudah dewasa Biarkan dia yang menentukan jalan hidupnya sendiri Kamu itu jangan ikut campur Kamu itu siapa? Kamu itu orang luar Ma, udah Ma Siapa yang mulai Kalau nggak ibu dan anak ini duluan memaksa mau masuk keluarga kita Yaudah, kita bicarakan di rumah ya Catat ya, Kamiliu Sampai kapanpun saya tidak akan merestui Ranum sama Malik Dan kamu juga ingat, kalau sampai terjadi apa-apa sama Ranum Saya akan mengejar kamu sampai ke ujung dunia Mama, Mama udah untuk pergi Assalamualaikum Waalaikumsalam Kalian sudah pulang Eh, bagaimana keadaan Ranum? Sudah mulai membaik Iya, Umi. Gadis itu baik-baik aja. Besok juga udah pulang kok. Samira, kenapa wajahmu kusut begitu? Biasa, Umi. Tadi ketemu ibu-ibu kampungan itu. Ya, berantemlah, Mama. Ibunya Ranum? Ibu sudah mulai terbiasa dengan sikap keluarga kamu. Mentang-mentang kaya, mereka mau seenaknya sama orang miskin. Ibu tuh gak yakin kalo kamu bisa mendapatkan restu dari Mama kamu. Yah, mengingat Mama kamu itu sifatnya keras kepala dan sombong. Makanya kamu tuh gak bisa menyalahkan ibu. Karena ibu sudah menyerah. Dan menjodohkan Ranum dengan laki-laki lain. Bu, Bu sabar, Bu ya. Saya janji sama ibu, Bu. Saya... Saya akan terus berusaha, Bu. Untuk mendapatkan restu mama saya, Bu. Sampai dapat, Bu. Saya janji sama ibu. Maaf, Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Malik, Umi sudah dengar dari Mama kamu mengenai keadaannya Ranum. Tapi, Mamamu bilang Ranum itu baik-baik saja. Umi tidak percaya, makanya Umi langsung telepon sama kamu sendiri. Umi pengen tahu dari kamu bagaimana keadaannya Ranum. Ranum belum sadar, Umi. Tapi kondisinya, Alhamdulillah, mulai stabil, mulai membaik. Insya Allah, cepat sadar ya, Umi. Doin ya, Umi. Amin. Amin. Makanya, kamu harus tetap yakin pada kekuasaan Allah ya, Malik. Kamu jangan bosan meminta. Dan jangan khawatir. Karena Tuhan akan mengabulkan semua permintaanmu. Iya, Umi. Dan Umi juga akan selalu berdoa untuk kesembuhan Ranum ya. Kalau terjadi apa-apa sama... Sama Ranum, aku bisa hancur, Umi. Aku bisa sehancur-hancurnya, Umi. Kamu jangan bicara seperti itu. Hati-hati dengan ucapanmu. Karena dengan ucapan itu bisa jadi doa. Ya, sudah lah, Malik. Umi tutup dulu teleponnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu-satunya jalan mengizinkan Mas Malik menikah. Terima kasih. 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 Kamu menikah. Terima kasih. Terima kasih. Nggak kok nggak ada apa-apa. Aduh, gue laper nih Ke kafetaria, yuk Gak apa-apa, Nil Biar gue aja yang bayar, lo tinggal aja Tolong dibawain ya Sorry, sorry, langsung aja Eh, loh, loh, itu kan punya gue Gue anterin aja ya, itu aja lu kan Kala Rabbana Zalemna Anfusana Wa in lam taghfir lana Wa tarhamna Lanakunanna Minal khasirin Malik Ranu Alhamdulillah Ranu, ya Allah Ranu, kamu udah sadar, Ranu Ranu, sedang, aku panggil dokternya ya Malik Malik, aku di mana Kamu di ruang ICU, Ranu Sebentar ya, sebentar Doktoris, sebentar lagi datang ya Dok Dok, Ranu, sudah sadar tuh Saya periksa dulu ya Gimana dong? Keadatnya sudah stabil Alhamdulillah Saya permisi dulu Makasih dong Lanu Ranu Ranu, suku, kamu udah sadar, Mak Ibu, Malik Ranu, malam, jika kamu sudah sadar, Ranu Aku gak tahu hidup aku gimana, Ranu Kalau Kalau terjadi apa-apa sama kamu Ranu Malik Sebaiknya kalian segera menikah Percuma Percuma Memisahkan kalian berdua Dan selama Ranu sakit Ibu melihat hubungan batin kalian semakin dekat Ibu serius, Bu Iya, Malik Ibu serius Ibu pikir-pikir Percuma menjodohkan Ranu Dengan laki-laki lain Yang ada Ranu malah celaka Dan membuat susah banyak orang Maafkan Ibu ya, Nak Ibu sudah salah menjodohkan kamu Dengan orang yang tidak kamu cintai Maafkan Ibu ya Bu Makasih, Bu Besar setunya, Bu Terima kasih, Ya Bu Sekarang tinggal janji saya, Bu Saya akan minta restu mama saya, Bu Saya akan berusaha sekuat tenaga Iya, Bu Iya, Malik Kamu juga harus berusaha membujuk mama kamu Mama kamu juga gak mau kehilangan kamu Bu, apapun itu Saya tetap akan menikahi Ranu, Bu Iya, Ranu Mas Li Kalau seandainya mama gak ngasih restu sama Ranu Lo gak usah khawatir, Li Ada gue dan umumnya akan sel dulu Bahwa mama akan merestui pernikahan kalian Sayang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Konsekuensinya adalah Malik gak bakalan kembali lagi ke rumah ini. Sekarang apa Mama udah siap kehilangan Malik? Maksud kamu ngomong kayak gitu tuh apa? Maksudnya supaya kamu tuh merestui hubungan Malik sama Ranum. Itu saja. Iya, Ma. Sebelum terjadi sesuatu yang tadi inginkan dengan Malik. Bukan cuma Malik, Ranum juga. Ranum, kapan sih kamu tuh sembuhnya? Ibu capek. Tiap hari bolak-balik rumah, rumah sakit. Rumah, rumah sakit. Ibu sabar, Bu, ya. Kan Ranum juga baru dipindahin dari ruang ICU ke ruang perawatan. Ya, kita beros aja sama Allah. Mudah-mudahan Ranum cepat sembuh, ya? Iya. Assalamualaikum. 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 Gimana keadaan kamu hari ini, Ranum? Baik, Alhamdulillah. Lik, kedatangan gue sama Kak Fadia ini sebenarnya mau ngasih lo sesuatu, Lik. Kita berdua mau ngasih kejutan buat lo, Lik. Kejutan? Bahwa Mama akan merestui pernikahan kalian. Allah, Lillah. Mah, kalau Mas Ather sama Mas Malik pulang nanti, Mama jangan marahin ya. Karena kan Mama juga gak mau, kan? Kalau Mas Malik pergi lagi dari rumah ini. Kamu kenapa sih, Mila? Kok sikap kamu tuh jadi berubah? Kamu suka, ya? Kalau Ranum itu jadi anggota keluarga kita. Bukannya gitu, Ma. Tapi kan Mama sendiri yang udah menyetujui pernikahan Mas Malik sama Ranum. Ya itu artinya Mama juga harus bersikap baik dong sama Mas Malik. Ya iya dong, kalau sama Malik. Malik itu anak Mama sendiri. Tapi kalau sama si Gembel itu. Mama gak tahu, Mila. Apa bisa Mama menerima dia dengan ilas jadi benantu Mama? Mau gak mau juga kan Mama harus bisa menerima Ranum, Mah. Karena kalau mereka menikah nanti, otomatis mereka akan menjadi satu paket. Kalau Mama memusuhi Ranum, ya berarti Mama juga harus berhadapan dong sama Mas Malik. Iya kan? Mila, kamu denger ya. Mama juga gak yakin kok kalau Ranum itu bisa beradaptasi sama keluarga kita? Gak mungkin. Yaudah, Ma. Kalau emang si Ranum itu gak bisa beradaptasi sama keluarga kita, ya palingan 4-6 bulan juga mereka udah cerai lagi. Makanya Mama tenang aja ya, Ma. Iya juga ya, Mil. Apalagi perbedaan mereka tuh besar sekali. Gak gampang kan menyatukan langit sama bumi. Makanya Mama sekarang baik-baiknya Ranum aja. Jadi kalau mereka nanti pisah, Mama gak ikut disalah-salahin, Mah. Mil, kamu tuh ternyata pintar juga ya. Janjinya Ibu akan mengawinkan Ranum dengan saya. Tapi mana buktinya? Kamu harus makan ya? Menurut aku baik. Tapi kamu tetap harus makan. Biar cepat sembuh. Yuk. A. Satu, dua, ti. Tiga. Lagi ya. Semoga kekerasan hati Malik bisa melembutkan si sombong Samira itu. Setelah mereka menikah, kemiskinan akan segera pergi dari hidup saya. Cie, gimana nih hubungan lo sama Ruben? Iya, denger-dengar pacarannya. Yaudah deh, kita kayak di topik yang lain. Mil, Mil. Itu Ruben tuh belakang lo. Encik. Apa sih udah cuakin aja? Iya. Mil. Bunika ini, lambang perasaan gue sama lo. Kalo lo terima bunika ini, berarti lo nerima gue, tapi kalo lo tolak, berarti lo nolak gue. Cie, udah lambung, terima aja. Lo cocok lo berdua. Iya, udah. Ambil dong Mila. Udah ambil aja. Udah. Aduh, Bang Mansur. Saya bener-bener tidak bisa terima perlakuan ibu terhadap saya. Saya bener-bener tersinggung, Bu. Ibu sudah menginjak-injak harga diri saya, Bu. Janjinya ibu akan mengawinkan random dengan saya. Tapi mana buktinya? Ibu sudah mengingkari janji ibu sendiri. Malah sekarang ibu akan menikahkan random dengan laki-laki lain, bukan dengan saya. Sakit hati saya, Bu. Apa ibu lupa? Ibu sudah memakai uang saya banyak-banyak sekali. Pokoknya saya nggak mau tahu. Sekarang ibu memilih, mengawinkan saya dengan Ranum, atau kembalikan semua uang-uang saya yang ada di ibu. Semuanya. Bang Mansur, setepatnya akan saya kembalikan uang-uangnya Bang Mansur. Semuanya. Ya, dia malah pergi. Sudah ya Bang Mansur, saya itu sibuk. Kalau saya ngeladenin kamu terus, bisa-bisa mantu. Saya itu pingsan di rumah sakit karena kelaparan. Eh, ibu sama anak sama aja. Sama-sama penipu. Eh, kalau ngomong jangan seenaknya ya. Sembarangan aja. Saya nggak sembarangan kok. Memang benar. Ibu sama anak pasangan penipu. Buktinya, kalian berdua sudah menjebak saya, hingga saya mengeluarkan banyak uang untuk kalian berdua. Dengan di Mimi, saya akan kawin dengan anak ibu, si Ranum. Terlalu. Jangan-jangan, bukan saya aja yang jadi korban. Pasti di luar sana banyak yang kena tipu sama kalian berdua. Kalau begini caranya, lebih baik saya laporin aja ke polisi. Dilaporin ke polisi. Aduh. Gawat. Bagaimana ini? Saya nggak mau di penjara. Aku nggak akan biarin Gembel itu masuk ke dalam rumah itu. Tak sepatah katapun yang dapat ungkam kebesarannya. Dan tak seindah apapun yang dapat melukiskan rahmatnya. Seperti indah. Seperti indah. Asmamu ya Allah. Yang menyejukkan kamu. Baru apa? Allah maha besar. Bersuju aku padamu. Allah maha besar. Ali. Kita mampir ke rumah kamu dulu ya. Aku pengen ketemu sama Mama. Oh. Ketemu sama Mama? Eh, enggak, 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 enggak. Ngapain mampir-mampir ke rumah Malik? Ibu tuh udah capek. Kita langsung pulang aja. Malik, langsung pulang aja ya. Bentar aja kok, Bu. Malik. Aku pengen ngomong penting sama Mama kamu. Ya udah, kita ketemu sama Mama dulu ya di rumah. Kenapa Rana mengingat sama Mama ya? Terima kasih ya, Malik. Yang menyejukkan kamu. Hah? Si Gembel itu udah sembuh dan dia segera akan keluar di rumah sakit. Dan bukan cuma itu lagi. Sekarang Bu Samira mau merestui pernikahan mereka berdua. Kita harus menghentikan pernikahan mereka. Mereka enggak boleh menikah. Enggak. Enggak boleh. Iya, kamu tenang dulu ya, Jodi ya. Tenang kamu. Gimana aku bisa tenang? Kalau mereka sampai menikah, rencana kita akan gagal total. Jodi, si Gembel itu enggak akan lama di rumah emu Samira. Perbedaan kelas antara random dan malik itu jauh banget. Kayak bumi dan langit. Dan bumi dan langit itu kan enggak akan pernah disatuin. Ya kan? Masih kamu? Aku jamin. Pernikahan mereka itu akan sumur jagung. Minta lagi juga cerai. Percaya dengan aku. Tapi kalau seandainya pikiran kamu itu salah gimana Pak Riz. Sekarang gini deh. Kita enggak boleh ambil risiko. Kita harus mencegah sedini mungkin terhadap penghalang kita. Kita libas abis batu sekecil apapun yang bisa menjatuhkan kita. Karena kalau dibiarkan. Masalah ini akan semakin rumit. lu tenang aja Jon. Urusan singkir mengingkirkan orang itu urusan gua sama Paris. Pokoknya sekarang yang penting kita senang-senang aja dulu. Setelah itu aku bersumpah. Aku enggak akan biarin Gembal itu masuk ke dalam rumah itu. Dia enggak akan jadi menantu di rumah itu. Kamu bisa ngomong begitu. Berarti kamu punya rencana untuk bisa menyingkirkan batu. Sandungan kita itu. Iya. Iya aku punya. Apa itu? Rencana yang sama? Yang dulu aku pernah lakuin. Rencana yang sama? Rencana yang sama apa maksud kamu? Kamu. Kamu pernah bikin rencana ini sebelumnya? Jody. Masa kamu lupa sih? Apa yang dulu pertama kali aku lakuin waktu aku masuk ke dalam rumah itu. Kan dulu yang kamu rencanain semuanya. Kamu mendegati dan mengambil hati Pak Anwar. Supir Malik. Dan kamu berusaha mengambil informasi dari setiap anggota keluarga itu. Iya. Dan berkat info itu. Sekarang aku diterima dan aku dipercaya sama semuanya. Dan bahkan mereka sekarang sayang banget sama aku. Dan aku dianggap sebagai salah satu anggota keluarga yang sangat penting. Dek jadi. Sekarang kamu mau deketin Pak Anwar lagi gitu? Ya enggak lah. Sekarang aku akan deketin Ibu Samira. Dan sasaran aku kali ini si Gembel itu. Pokoknya jangan sampai kita gagal lagi. Pernihikan Malik dan Anu pasti akan berantakan. Pernihikan Malik dan Anu pasti akan berantakan. Saya juga enggak setuju sama pernikahan Ranum. Lu enggak setuju. Saya terima nikahnya Ranum Bintika Darusman. Tunggu! Saya tidak setuju. Pernikahan ini tidak boleh dilanjutkan. Tunggu! 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 Tunggu!